oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita kedatangan versi terbaru dari rgt skala 1 per 10 rtr ya bisa dimainin jadi kalau om beli tinggal colok baterai jalan gitu kabarnya ini lebih worth daripada rgt-rgt yang sebelumnya karena fiturnya banyak ya ada winch cuman non-baterai aja dia ini spesifikasinya wheelbase nya berapa 313 ya wb-1 per 10 lah ya ya no battery jadi nggak ada baterainya dan banyak claim nya ini bawaan pabriknya ini nah ini ini claim pabriknya ya waterproof the center of gravity for k jadi katanya ini katanya itu beratnya lebih berat di depan jadi nggak mudah terjungkal dia ya jadi rasio kiri dan kanan itu basically balance jadi ya seimbang jadi bisa apa Angelin nya itu lebih lebih lebar ya oh iya oke jadi nggak usah lama-lama om kita buka aja iya 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 ini dia unit nya sama buku ke depan ini user manual rgt ex86130 jadi untuk yang harganya itu yang harga segini itu ada rgt line freezer itu ya yang yang 5 jutaan nggak usah kali ini dibawahnya kita lihat buat dikasih pokoknya iya tuh yang salah oke ini remote nya 6 channel 1 2 2 ini bisa one hand lah ya ini kayak RGT apa itu yang Jimny nggak ada juga ini tapi ini untuk model diggainya ya nanti kita cobain aja ini baru nih modelnya nih X8e oke ganteng juga bahannya enak ini bisa one hand lah ya berapa baterai nya 4 baterai ini oh oke langsung ke mobil aja kali ya oke ganteng juga ya winch include bannya ya bad load ya ganteng juga bad load aja langsung biar bisa air-airan karena mobil ini klaim pabrik itu waterproof jadi dia ISC nya itu udah hobi wing hobi wing 1060 salah ya hobi wing WP 1060 ISC nya jadi nggak haoying lagi ya kalau HBR itu kan haoying gitu cloningannya cloningannya hobi wing untuk spion bisa ditekul wiper wiper bisa naik turun ya detail oke lah ya karena nggak license body nya ya ini kan ini kan kayak bodi for bronco ini ya ini bronco tapi yang kalau ada striping kayak begini ini ini raptor ini bronco raptor ya begitulah kayaknya bodi nya itu bronco raptor versi RGT versi Cinaan nya ini ini sticker temen temen bisa lihat nih ini sticker ini ya dan fendernya ini Lexa jadi dia nyatu ke bodi ini kalau HBR yang bronco itu dia kan bisa di dia nggak misah sama bodi nah kalau ini dia satu jadi kalau patah lumayan juga ini ya kalau retak kena flexan itu untuk fun mainnya oke ini detail belakangnya ini cukup ini lah ya laki ya cukup elegan ini sticker ya ini sticker untuk detail-detail begini tapi bagusnya ini untuk spion ini ini bagus kacanya ya ini nggak terlalu mengkilap gitu tuh ini gagal pintunya ya standar lah ya standar RC dengan harga segini nanti link taruh di pembelian yang pembeliannya taruh di deskripsi yang taruh di pembelian oke sekarang kita lihat bawahnya dulu ini ini link rod metal sasis ya ini on off nya ini on off ini kuban ini metal ini kuban ini kuban metal koreksi aja ya kalau salah met soap oil soap servo 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 ini berapa 15 kg servo nya 15 kg dia nggak nempel di chassis ya jadi nggak nggak gel-gel gitu oke RGT Pro Runner ini untuk link kita taruh di deskripsi om aku nggak tahu itu kalau di linknya udah masih ada atau nggak barangnya jadi kita buka dulu bodinya ini gimana buka nih oh ini om jadi dia ada fitur baru lagi nih RGT ini sedang produktif produktifnya ya ini jadi langsung dicetek aja nih kayaknya diputar ya diputar ya diputar disini nih kalau omongnya kita deketin nih jadi dia cuman mengunci di sana kita kalau di depan gimana misalnya diangkat ok iya jadi di depan cuman pengaitnya ini ini pengait dia cuman di sini nih dia nge-lock ini lumayan simpel ya ini nggak susah-susah lagi pakai oping lah pakai itulah nah kita lihat dulu bodinya nah ini yang sedang hype-hype nya ini dia pakai magnet untuk lampu jadi di lampunya itu ada biasanya kan ada usus ya kita nyebutnya di RC itu ada ususnya jadi pas nyabut sering ketarik yang ini RGT pakai fitur magnet dia lumayan simpel nggak ribet nggak takut putus tapi nggak tahu nih magnetnya nih nanti kendalanya apa mudah-mudahan awet lah ya kita lihat magnetnya di mobil ih oke langsung nyangkut ya tinggal cabut ini ada lampu stop lampu flash backup head ya realistic oke untuk bodinya itu aja dulu ini ESC motor motor di depan ya jadi kalau MN gitu ya motor di sini nih jadi claim bahwa claim pabrik bahwa RGT ini beratnya itu sangat proporsional condong ke depan agar nggak mudah terkangkang gitu ya itu kayaknya benar adanya karena motor di sini ini ini servo ya dia ada tiga servo ini satu dua tiga oke nggak dapat baterai ini kita coba ambil baterai dulu ini untuk dik ya untuk motor ini om ya 35 t550 di RGT kayaknya udah mulai main 550 oke sok lumayan ini servo servo ini servo winch jadi winch nya include nah 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 ini nih bonggol gardan nya itu di sebelah kanan ya di sebelah kanan ini menarik nih karena ya kalau diperhatikan mobil-mobil krawler ya baik jika atau di real life itu jadi sebenarnya bonggol gardan itu memang nggak agak jarang di tengah sebenarnya dia agak ke kanan atau agak ke kiri jadi ini bagus nih karena waktu kita lagi manjat-manjat itu kemungkinan nyangkut dia atau gese-gesekan itu banyak terhindarkan ya karena bonggol nya itu nggak di tengah ini dari metal ya cuman ini metal ini nih agak gimana ya ngeliatnya nggak enak ini agak gimana gitu tapi oke lah udah dipasangin baterai servo nya ya lumayan lah ya untuk RTR bisa diajak main lah jadi ini ini ada switch 4WD nya jadi ini dia 4 2WD ini lock nggak lock jadi ini dia lock ya love ya suaranya lumayan gurih oke coba coba ini dengan bodin pesan bodinnya enak kan sekarang kita tes terlampuannya ya ini lampu oke putih putih ya terus dia kayak strobo gitu ya ini kayaknya nggak kepake nih oke itu matiin terus yang dibawah channel bawah itu nah ini yang keren ini oke kalau dibelokin dia ngeredup aja nggak mati kalau di lepas lagi dia hidup oke bisa dihidupin baru nggak ya sangat putih ini oh bisa wah cakep nih ganteng nih RC oke hatiin dulu sekarang kita coba winch nya tombol winch nya ini channel nya ini buat narik ini buat keluarin kita coba tarik oke oke tarik oke untuk artikulasi ya ini lumayan lah ya lumayan tinggi nih ban-bannya mal tiga nya masih napak oke lumayan tinggi nih nah bisa dilihat nih ya berapa senti nggak ada baris oke mungkin untuk di bawah main ini ini dilem dulu ditutup dulu biar nggak masuk air atau ganti bedlock sekalian sisanya iya RTR lah kita cobain lewatin obstacle dikit-dikit nih kita coba dikit oke oh sepele lah ya nyangkut oke oke nih itu masih napak tiga bannya oke enaknya kalau ban bisa ngunci itu RC nya bisa begini coba ya ini lumayan membantu untuk artikulasi ya jadi ketika kita diobstacle kita bisa karena ban belakangnya ngunci dengan harga yang relatif masuk kategori murah ya masuk kategori budget RC karena dengan harga segini kita dapat 4 wheel drive dan 2 wheel drive dengan mode dig serta 2 speed high dan low gear dan tidak lupa kita dapat winch jadi sebenarnya untuk RTR menurut kami ini oke banget ya kalau menurut teman-teman gimana tulis aja di kolom komen mungkin ini dulu video dari kita video selanjutnya mungkin kita coba bawa trail atau offroad ya makasih udah nonton like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh